Halo teman-teman, kali ini Umi Baim mau nge-share resep lontong sayur Yuk tonton videonya sampai selesai ya Langkah pertama, Umi akan parut satu buah labu siam dan hasilnya seperti ini Kemudian, Umi juga akan potong-potong setengah papan tempe Setelah selesai, kita sisikan di wadah seperti ini ya Selanjutnya, Umi juga akan memotong satu ikat kacang panjang Teman-teman boleh sesuaikan saja bentuknya seperti apa ya Oke, langkah berikutnya, Umi akan merebus 5 butir telur Ini kita rebus sekitar 20 menitan ya teman-teman Kita rebus sampai matang pokoknya Setelah matang, lalu kita sisihkan Di sini, Umi juga sudah siapkan satu bungkus santan cair bebas merah Untuk bumbunya, silakan cek di keterangan ya teman-teman Ini bumbunya mau Umi blender sampai halus Kalau bumbunya agak banyak seperti ini, memang sebaiknya di blender Karena bisa menghemat tenaga dan juga waktu Nah, setelah bumbunya selesai di blender Selanjutnya, kita siapkan wajan Lalu kita tuang semua bumbunya Ini kita tumis saja sampai bau laungnya hilang ya Oh iya teman-teman, ini menumisnya agak sedikit lama ya Jadi teman-teman boleh menggunakan api besar Asal tetap di osreng-osreng agar tidak gosong Nah, kalau kadar airnya sudah menyusut seperti ini Boleh kita tambahkan minyak secukupnya Atau sekitar 3 sendok makan Ini kita aduk-aduk sebentar Lalu kita masukkan lengkuas dan juga daun salamnya Ini kita aduk-aduk aja lagi sampai baunya wangi ya Kalau sudah wangi, terus minyaknya juga menyusut dan kering Kita tambahkan 500 ml air Kita aduk kembali Lalu kita tambahkan 1 saset santan cair Untuk seasoningnya, Umi pakai 3 saset masaku rasa sapi Dan juga 3 sendok makan gula pasir Teman-teman boleh cek rasa dulu Kalau ada yang perlu ditambah, silakan dikoreksi sendiri ya Oke, langkah selanjutnya Umi akan cemplungin potongan tempe dan juga kacang panjangnya Karena mereka ini agak lama matangnya teman-teman ya Ini kita aduk-aduk dan kita rebus selama 5-7 menit aja Setelah 7 menit, kemudian kita cemplungin juga 5 butir telur rebus disusul sama labu siamnya Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk semua Tinggal kita masak sampai matang dan bumbunya meresap dengan sempurna Gimana-gimana? Tertarik untuk membuat di rumah nggak? Umi tunggu komentar kalian ya Oke, karena resep lontong sayurnya sudah selesai Umi Baim mau pamit ya Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton Semoga video kita bermanfaat dan selalu menginspirasi See you next video and bye-bye Yay! Terima kasih telah menonton